Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah, Agit Sugiyarto, kembali menyampaikan update terkini perkiraan cuaca di Kabupaten Mempawah, Jumat 17 Maret 2023. Terkait update cuaca di Mempawah berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Stasiun Klimatologi Kelas 2 Kalbar yang ada di Jungkat, bahwa berdasarkan laporan, dasarian kedua di bulan Maret insya Allah Mempawah masih dalam kondisi aman meskipun memang ada potensi hujan, ujar Agit Sugiyarto. Dikatakan Agit, hingga saat ini pihaknya masih belum ada menerima laporan banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Mempawah. Terkait adanya laporan di beberapa daerah yang sudah ada banjir, alhamdulillah di Mempawah hingga saat ini masih aman dan memang belum ada laporan yang kita terima terkait banjir, ujar Sigit Sugiyarto. Ia menyampaikan, di dasarian kedua pada bulan Maret, yakni pada 11 hingga 20 Maret 2023, Kabupaten Mempawah memang berpotensi turun hujan, namun tidak dengan intensitas tinggi. Berdasarkan perakiraan cuaca hingga 20 Maret 2023, Kabupaten Mempawah memang ada potensi turun hujan, namun tidak masuk dalam kategori tinggi, begitu pun dengan cuaca panas, ada panas namun juga panasnya tidak terlalu lama, beber Agit. Oleh sebab itu, ia memastikan hingga saat ini belum ada ditemukan kawasan di Kabupaten Mempawah yang terdampak banjir. Kalau banjir, memang belum ada, yang ada cuma pasang air laut meningkat yang mengakibatkan drop, dan itu pun waktunya tidak lama, paling 3 jam habis, itu sudah surut kembali, terang Agit. Meskipun saat ini Mempawah masih aman dari banjir, namun Agit tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Harus tetap waspada, karena kita tidak mengetahui perubahan cuaca yang bisa saja terjadi dan berubah secara tiba-tiba. Apabila parit di depan rumah sudah mulai tersumbat, maka harus segera dibersihkan, agar aliran air lancar, pesan Agit Sugiharto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!